Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya sama Arief Yanto di video Imoland apa kabar Imoprener di seluruh Indonesia hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang sebuah hal yang mungkin belum banyak dipahami oleh teman-teman semua bahkan mungkin para networker di seluruh Indonesia khususnya di Imogen saya ingin mengangkat sebuah tema tentang tiga garis apa sih tiga garis itu saya ingin lupas satu demi satu yang pertama adalah garis darah garis darah adalah garis sponsor garis sponsor itu adalah orang-orang yang pertama kali menginformasikan bis ini ke kita mereka lah yang mempresentasikan pertama kali tentang Imogen ke kita yang namanya garis darah sampai kapanpun itu tidak akan putus sama seperti orang tua dan anak sampai kapanpun tidak akan disilap putus garis darah itu apapun kondisi hari ini garis darah teman-teman sangat layak sudah wajib hukumnya tetap kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada garis darah kita kepada sponsor kita mau mereka masih aktif di Imogen itu harus terus apalagi atau mereka yang sudah tidak aktif lagi bahkan sudah pindah ke bisnis yang lain tapi saran saya tetap wajib hukumnya bagi kita mengucapkan terima kasih edifikasi mereka terus sampai kapanpun dimanapun terutama kejaringan yang baru contoh apapun hari ini kondisinya bisnis saya berjalan berkat orang-orang yang men-sponsori saya kebetulan sponsor kita saat ini sudah tidak aktif lagi dengan kita tapi tidak apa-apa yang penting hari ini saya bisa menjalankan bisnis di Imogen berkat beliau nah jadi jangan sekali-kali apapun kondisi sponsor kita hari ini itu kita jelek-jelekan kita ungkit masalah-masalah pribadi dia jangan tetap edifikasi yang positif edifikasi yang bagus ini nanti akan terduplikasi oleh jaringan teman-teman ke depannya itu yang pertama yang kedua adalah garis konsultasi siapa garis konsultasi itu garis konsultasi adalah garis aplen-aplen teman-teman ke atas sampai paling atas konsultasilah ke mereka konsultasilah apapun yang teman-teman butuhkan konsultasi tentang bisnis di Imogen konsultasi tentang pengatangga mungkin kalau mau konsultasi tentang manajemen keuangan atau apapun terserah cari diantara garis konsultasi teman-teman orang-orang yang berkompeten di bidangnya contoh teman-teman ingin sekali menjalankan bisnis ini dengan pasangan misalnya cari aplen aktif teman-teman yang mereka menjalankan bisnis Imogen dengan pasangannya dan sukses belajarlah dengan mereka konsultasilah dengan mereka atau mungkin teman-teman ingin belajar tentang manajemen keuangan cari aplen aktif teman-teman yang mereka memang ahli di bidangnya ahli manajemen keuangan bersama konsultasi jangan pernah bosan dengan konsultasi ke aplen aktif anda itu garis konsultasi oke yang ketiga yang terakhir itu adalah garis komando garis komando ini biasa dipegang oleh top-top leader kita di Imogen khususnya mereka-mereka yang sudah mempunyai jaringan besar biasanya mereka ini sering komunikasi dengan pihak perusahaan nah apapun komunikasi apapun informasi yang didapatkan dari garis komando kita itu biasanya pasti untuk kebaikan kita pasti untuk perkembangan jaringan kita ke depan nah dari tiga garis ini jangan sekali-kali kita menganggap remeh terus lakukan komunikasi mau ke garis darah ke garis konsultasi maupun ke garis komando komunikasi secara rutin diskusi secara rutin tentang perkembangan bisnis kita oke mungkin secara singkat itu materi kali ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat apapun kondisinya tetap semangat dan konsultasi ke tiga garis tersebut terima kasih sudah mendapatkan video saya sampai jumpa di video saya berikutnya sampai jumat salam salatu komando wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati